Hai semuanya, di video kali ini aku akan membahas salah satu serum lokal yang cukup terjangkau banget dan cocok banget digunakan kalau kamu punya baju terbatas. Dia juga minimal ingredients, sudah BPOM juga, dan varian-varian serumnya itu aman digunakan untuk semua jenis kulit. Serum yang akan aku bahas kali ini adalah serum dari PPQ. Dia merupakan brand lokal karena aku lihat di update Instagramnya juga baru-baru aja mereka launching produknya. Di serum PPQ ini, dia punya 4 varian serum yang bisa kamu pilih sesuai dengan kebutuhan kamu, nanti kita akan bahas apa saja manfaat dari tiap-tiap serumnya. Dari segi packagingnya, si serum PPQ ini nggak kalah kok dengan serum-serum yang beredar di pasaran sekarang atau yang lagi hit sekarang ini. Dia dikemas dalam box yang cukup koko dan cukup bagus untuk segi kemasannya. Mungkin promosinya kurang gencar aja untuk serum ini, karena kandungannya juga itu hampir sama dengan produk-produk lain. Dari segi packagingnya, tiap serumnya itu dikasih warna yang berbeda-beda sesuai dengan tipe serumnya. Dan kamu akan mendapatkan serum dengan ukuran 20 mili dan dia dikemas dalam botol pipet. Pipetnya juga nyaman digunakan sehingga mempermudah kita dalam pengaplikasiannya di kulit kita. Sekarang kita bahas satu persatu serum dari PPQ ini. Yang pertama ada serum Hyaluronic Acid plus Aloe Vera Moisturizing. Dari namanya aja kamu udah tau, pasti fungsinya adalah untuk melembabkan kulit dan juga memosturize kulit kamu. Dari segi ingredientsnya, dia itu mengandalkan kandungan Hyaluronic Acid dan juga Aloe Vera. Hyaluronic Acid merupakan kandungan yang sangat melembabkan untuk kulit kita. Dan aku suka banget dengan produk-produk yang ada kandungan Hyaluronic Acid. Terutama saat aku mengalami yang namanya breakout. Biasanya aku akan lari ke produk-produk yang ada kandungan Hyaluronic Acid-nya biar itu nge-calming kulit aku. Hyaluronic Acid juga punya manfaat anti-aging, kemudian dia juga dapat memberikan efek plumping di kulit kita. Apalagi kalau kamu punya puri-puri yang besar atau punya bekas jerawat yang agak dalam. Hyaluronic Acid ini akan ngebantu banget untuk nge-plumping kulit kamu biar kulit kamu terlihat merata, walaupun hasilnya itu nggak permanen. Untuk kandungan ngesutingnya, ada kandungan Aloe Vera, kemudian dia juga punya kandungan Allantoin, di mana Allantoin ini berfungsi untuk melembabkan dan juga mempertahankan kelembaban kulit. Selain itu, juga ditambah dengan kandungan Glycerin, di mana Glycerin ini merupakan pelembab alami yang sangat baik untuk melembabkan kulit. Dan Glycerin ini merupakan suatu humectan, di mana humectan ini cocok digunakan untuk semua jenis kulit. Dari segi teksturnya, dia itu agak kental, tapi menyerapnya itu lumayan cepat, dia juga tidak menimbulkan rasa lengket sama sekali, nyerapnya juga bagus di kulit aku. Memang dipormulasinya, walaupun dia minimal ingredients, ada kandungan fragrance, hari ini bertujuan untuk menutupi aroma dari hyaluronic acid. Biasanya hyaluronic acid ini menimbulkan sedikit rasa asam, makanya diperlukan fragrance tersebut. Tapi selama aku menggunakan serum dari PPQ ini, aroma fragrance-nya menurut aku nggak mengganggu sama sekali, tapi buat kamu yang sensitif dengan kandungan fragrance, harus berhati-hati untuk menggunakannya. Walaupun ada kandungan fragrance-nya, masih agak tercium sedikit aroma dari hyaluronic acid-nya. Selanjutnya kita bahas varian serum kedua dari PPQ, yaitu ada PPQ Niacinamide plus Vitamin C Brightening Serum. Dari namanya aja, kamu udah tau, fungsinya adalah untuk nge-brightening, untuk memosturizing, dan juga untuk antioksidan. Dari segi kandungannya, dia mengandalkan kandungan Niacinamide, ada juga Vitamin C. Kandungan Niacinamide-nya 4%, sehingga cocok banget digunakan untuk yang pemula. Niacinamide ini berfungsi untuk mencerahkan, kemudian melembabkan, mengotol sebum, memperkuat, dan juga menyehatkan skin barrier kulit banyak sekali manfaat dari Niacinamide ini. Dan cocok juga kalau kamu punya bekas cerawat, kulit yang kusam, dan juga plek-plek hitam bisa diatasi dengan Niacinamide. Kandungan vitamin C-nya berupa 1%, sodium ascorbyl phosphate yang berfungsi sebagai antioksidan, meningkatkan produksi kolagen di kulit kita, dan juga dapat melindungi kulit kita dari paparan sinariupi. Kombinasi antara Niacinamide dan juga vitamin C ini akan memberikan efek yang lebih maksimal dalam mencerahkan kulit kamu. Sehingga memang cocok digunakan untuk kamu yang punya kulit kusam, ataupun punya masalah plek-plek hitam. Niacinamide juga cocok digunakan untuk kamu yang punya masalah jerawat, dan juga vitamin C yang digunakan ini juga aman digunakan untuk kamu yang punya masalah jerawat juga. Jadi pantas aja, serum TTQ ini diklaim aman untuk semua jenis kulit karena dari segi ingredients-nya. Untuk segi teksturnya, dia nggak terlalu kental, menyerapnya juga bagus, nggak lengket di kulit, kemudian masih ada sedikit aroma dari Niacinamide-nya. Kalau kamu udah biasa menggunakan produk yang ada Niacinamide-nya, mungkin akan familiar dengan aroma Niacinamide. Walaupun di dalamnya ada aroma fragrance, tapi tidak menutupi dari aroma Niacinamide-nya, ditambah dengan ada aroma vitamin C yang lebih dominan. Tujuan ditambahkannya fragrance ini adalah untuk menutupi aroma vitamin C dan juga Niacinamide di dalamnya. Tapi buat kamu yang konsen tidak mau menggunakan fragrance di dalam skincare rutin kamu, sebaiknya menghindari kandungan-kandungan fragrance tersebut. Kalau aku nggak terlalu masalah dengan kandungan fragrance di dalam suatu skincare. Selain itu ada kandungan Allantoin yang bisa melembabkan dan juga mempertahankan kelembaban kulit kamu, ada juga Glycerin yang berfungsi untuk melembabkan kulit. Perin selanjutnya yang akan aku bahas ada serum PPQ, Gold Plus Vitamin C Serum. Mempatnya adalah untuk membuat kulit kamu menjadi glowing, kemudian dia juga memosturizing kulit kamu, dan juga sebagai antioksidan karena ada kandungan vitamin C di dalamnya. Dari segi ingredients-nya, dia itu mengandalkan kandungan vitamin C yang berfungsi sebagai antioksidan, kemudian mencerahkan kulit, meningkatkan produksi kolagen juga di kulit kamu. Nah, untuk efek glowing-nya kamu akan mendapatkan dari pigment yang berwarna gold, tapi kamu jangan berharap mendapatkan emas asli yang ada di dalam serum ini, karena dia menggunakan pigment yang berwarna gold, sehingga akan memberikan efek yang mengkilap di kulit kamu. Ibaratnya ini kayak kamu menggunakan kosmetik dekoratif seperti highlighter, ketika terkena cahaya, dia akan memberikan efek yang glowing di kulit kamu ketika menggunakan serum gold dari PPQ ini. Karena harganya cuma di bawah Rp20.000an, jadi jangan terlalu berharap kamu akan mendapatkan emas asli yang ada di dalam serum dari PPQ ini. Untuk kandungan vitamin C-nya, dia itu mengandalkan ethyl-ascordyl acid sebanyak 0,5%, sehingga cukup aman digunakan untuk kulit yang sensitif, kemudian untuk pemula juga cocok menggunakan kadar-kadar vitamin C yang cukup rendah. Selain itu, dia juga punya tambahan kandungan niacinamide yang akan mencerahkan dan juga menembakkan kulit kamu dengan sangat baik. Walaupun cukup disayangkan, karena gold yang digunakan ini hanya sebagai dekoratif aja, tapi ya karena harganya Rp20.000an, aku nggak terlalu masalah dengan efek gold-nya ini. Dari segi teksturnya, dia itu teksturnya kental dan juga ada pigment emas di dalamnya, kayak butiran-butiran emas gitu, biasanya dia akan memberikan finish yang glowing karena ukuran partikelnya cukup besar. Kalau ukurannya itu kecil, biasanya dia akan memberikan efek satin dan mengkilap. Karena finish dari gold serum PPQ ini, dia itu lebih ke glowing. Untuk partikel kecil, biasanya digunakan di eyeshadow, kemudian di highlighter yang akan memberikan efek matte di kulit dan juga memberikan efek yang bersinar untuk kulit kamu. Walaupun si serum PPQ Gold serum ini, dia itu memiliki partikel yang besar, dia tetap memberikan efek glowing di kulit kamu ketika terkena cahaya. Serum PPQ Gold ini juga masih ada kandungan fragransi dalamnya, sehingga untuk menutupi aroma-aroma yang kurang nyaman di ketika kita gunakan. Seperti serum PPQ lainnya, dia juga ada kandungan allantoin, di mana allantoin ini berfungsi untuk melembabkan kulit dan juga mempertahankan kelembaban kulit kamu. Serum PPQ yang terakhir yang akan kubahas, yaitu ada serum AHA, BHA, PHA, peeling serum. Nah ini merupakan peeling serum yang termurah, harganya juga di bawah Rp20.000an, dan kandungannya itu adalah asid berupa AHA, BHA, dan juga PHA. Untuk konsentrasinya, itu totalnya 6% dari gabungan AHA, BHA, dan juga PHA. Untuk AHA yang digunakan adalah Lactite Acid dan juga Citric Acid, di mana Lactite Acid dapat memberikan ekspoliasi yang ringan di kulit kamu dibandingkan dengan Glycolic Acid. Sehingga sangat cocok digunakan untuk kamu yang mudah teriritasi kulitnya. Kemudian si Citric Acid ini juga akan bekerja maksimal ketika digabungkan dengan asid lain berupa Lactite Acid tadi, biar memaksimalkan efek ekspoliasinya di kulit kamu. Untuk PHA tentu saja dia menggunakan Salicylic Acid, karena Salicylic Acid ini terkenal banget untuk mengatasi masalah jerawat dan juga membersihkan sampai ke lapisan pori kulit kita. Dan dia akan membersihkan pori-pori yang tersembat, dan pada akhirnya juga akan mencegah timbulnya jerawat di kulit kita. Dan untuk PHA-nya sendiri, dia itu mengandalkan kandungan Lactobionic Acid, di mana kandungan Lactobionic Acid ini sangat cocok digunakan untuk kamu yang punya kulit sensitif, dan dia sangat minimal menimbulkan iritasi di kulit. Dan ketika dikombinasikan dengan asid-asid lainnya, dia akan memberikan efek ekspoliasi yang sangat baik untuk kulit kita. Terutama dalam mencerahkan kulit, dapat mengatasi masalah jerawat, dan juga seperti fungsi-fungsi ekspoliator lainnya. Selain mengandung asid, biasanya peeling serum itu ada kandungan ngeshootingnya. Nah, di sini diandalkan kandungan Nyacinamide dan juga Alantoin untuk mengurangi efek negatif dari penggunaan asid. Biasanya pada orang-orang tertentu, penggunaan asid ini bisa saja menyebabkan iritasi di kulit mereka. Nah, dengan adanya kandungan Nyacinamide dan juga Alantoin, akan membantu mengurangi masalah-masalah tersebut tanpa menimbulkan kulit kamu menjadi iritasi. Dari segi teksturnya, dia itu punya tekstur yang agak kental, dan juga warnanya itu bening, nggak seperti peeling serum pada umumnya yang biasanya berwarna merah. Untuk aromanya sendiri, dia masih ada aroma asam sedikit, tapi nggak mengganggu sama sekali, dan ketika diaplikasikan, aroma asamnya itu akan menghilang. Mungkin karena kandungan asidnya ini cukup kecil, karena totalnya cuma 6%, untuk cara pakenya itu gampang banget. Seperti serum pada umumnya, serum Nyacinamide, kemudian Hyaluronic Acid, dan juga serum Gold-nya bisa kamu gunakan pagi ataupun malam hari. Kamu bisa menggunakan setiap hari, dan juga bisa dikombinasikan di antara serum-serum tersebut. Sedangkan untuk peeling serumnya, kamu cukup gunakan 2-3 kali dalam seminggu, cukup 15 menit aja di malam hari. Untuk peeling serumnya, kamu bisa menggunakan 5-10 tetes, biarkan sampai 15 menit, kemudian bilas dengan air, dan lanjutkan dengan skincare selanjutnya. Kamu bisa menambahkan serum Hyaluronic-nya untuk ngelembapin dan juga ngesuting kulit kamu setelah melakukan chemical exfoliasi. Semua serum dari PPQ ini aman digunakan untuk semua jenis kulit, jadi tinggal kamu sesuaikan aja dengan kebutuhan atau masalah kulit kamu. Di sini aku akan membuat beberapa kombinasi dari penggunaan serum PPQ ini untuk mengatasi berbagai masalah di kulit kamu. Kalau kamu punya masalah kulit yang berjerawat, dan juga bekas jerawat, dan kulit kamu itu berminyak sampai kombinasi yang berminyak, di pagi sampai malam harinya, kamu bisa memilih serum Nyacinamide untuk menemani skincare rutin kamu. Dan untuk exfoliator mingguan, kamu bisa menggunakan peeling serumnya dari PPQ ini. Cukup 2-3 kali dalam seminggu aja. Dan setelahnya, kamu bisa menambahkan serum Hyaluronic Acid untuk ngesuting kulit kamu. Untuk kamu yang punya kulit kering sampai kombinasi yang mengarah ke kering, kamu bisa menggunakan pagi sampai malam harinya itu serum Nyacinamide, dan juga ditambah dengan serum Hyaluronic Acid-nya. Kamu bisa kombinasikan keantara 2 serum ini, atau pilih salah satu aja, itu udah cukup untuk kulit yang kering. Tapi aku lebih menyarankan kamu kombinasi aja, karena harganya cukup terjangkau. Dan kalau kamu mau pilih salah satu aja, kamu pilih yang Hyaluronic Acid-nya untuk kulit yang kering. Dan untuk exfoliator mingguannya, kamu bisa pilih peeling serumnya, cukup 2-3 kali dalam seminggu aja, selama 15 menit. Kemudian lanjutkan dengan serum Hyaluronic Acid. Untuk kulit yang kusam, kamu bisa menggunakan pagi harinya, itu serum Nyacinamide. Kemudian kamu kombinasikan dengan serum Gold-nya. Kalau kulit kamu itu kering, kamu juga bisa menambahkan Hyaluronic Acid-nya. Jadi kamu bisa menggunakan 3 serum di pagi harinya. Jadi tinggal kamu atur aja mau pakai yang mana, untuk mengatasi masalah kulit kusam. Karena kandungan dalam serum-serum tersebut ambuh banget untuk mencerahkan kulit. Mulai dari Nyacinamide, kemudian Vitamin C-nya. Karena tipe kulit aku berminyak, aku itu biasanya pilih Nyacinamide, dan juga serum Gold-nya. Kalau kamu punya kulit kering, kamu bisa pilih si Hyaluronic Acid, dan juga serum Gold-nya, untuk mengatasi masalah kulit kusam kamu. Dan malam harinya, biasanya aku cukup menggunakan serum Nyacinamide aja. Atau kamu mau menggunakan Hyaluronic Acid, ataupun Gold di malam hari, itu bebas banget untuk mengatasi masalah kulit kusam kamu. Dan untuk ekspoliator mingguannya, kamu bisa menggunakan peeling serumnya 2-3 kali dalam seminggu. Dan lanjutkan dengan menggunakan si Hyaluronic Acid serumnya. Dan untuk kamu yang punya masalah komedo, baik itu Black Hat ataupun White Hat di pagi harinya, atau malam harinya, kamu bisa menggunakan serum Nyacinamide. Dan juga untuk mingguannya, kamu bisa menggunakan peeling serum 2-3 kali dalam seminggu, selama 15 menit, baru kamu tambahkan Hyaluronic Acid untuk ngeshooting kulit kamu. Jadi cukup mudah banget kan dalam ngelayering si serum-serum PPQ ini untuk mengatasi masalah kulit kamu. Pengalaman aku ketika menggunakan serum PPQ ini, dia cukup nyaman digunakan, cukup melembabkan di kulit aku, terlihat dari uji kelembapan yang aku lakukan, dia tetap melembabkan kulit aku dan nggak menimbulkan reaksi iritasi sama sekali pada penggunaan awalnya. Nggak muncul rasa gatel ketika digunakan, dia cukup nyaman-nyaman aja digunakan, hasilnya juga nggak kalah dengan serum-serum yang lagi ngehits sekarang. Jadi bisa dipertimbangkan serum PPQ ini untuk skincare rutin kamu, apalagi kalau kamu punya budget yang terbatas dengan harga yang Rp20.000 ke bawah, kamu udah mendapatkan serum ukuran 20ml yang bisa kamu gunakan sekitar 1-2 bulan. Untuk kekurangannya menurut aku dari serum PPQ ini, karena ada masih kandungan fragrance di dalamnya, terutama untuk serum hyaluric acid, niacinamide, dan juga goldnya, itu masih ada kandungan fragrance. Terutama buat kamu yang lagi konsen banget tidak menggunakan fragrance di dalam skincare rutin kamu, mungkin agak bermasalah dengan fragrance tersebut. Tapi fragrance ini punya kelebihan, yaitu menutupi aroma yang kurang nyaman ketika kita menggunakan suatu skincare. Buat kamu yang nggak masalah dengan kandungan fragrance, aku rasa si serum ini cocok banget untuk kamu gunakan. Untuk serum goldnya, kamu jangan berharap mendapatkan benefit dari emas asli yang terdapat di dalamnya, karena dia bersifat dekoratif aja, artinya dia cuma memberikan efek sesaat, bila terkena cahaya, dia akan memberikan efek glowing di kulit kamu. Jadi tidak seperti produk-produk yang mengklaim menggunakan seperti emas 24 karat. Karena memang harganya sendiri itu cukup terjangkau di bawah Rp20.000-an aja. Buat kamu yang punya masalah pungal acne, ketiga serum, baik hyaluronic acid, kemudian niacinamide, dan juga gold serumnya, itu nggak aman buat pungal acne karena ada kandungan-kandungan yang dapat meng-trigger terjadinya pungal acne. Dari segi kelebihannya, dia punya harga yang terjangkau, kandungannya juga nggak kalah dengan produk-produk yang lagi hit sekarang, dia juga minimal ingredients, sudah terdaftar di BPOM Indonesia juga, jadi semua ingredientsnya itu udah terperifikasi dengan sangat baik, dan tidak menggunakan produk-produk yang dilarang oleh BPOM di dalam skincare. Dari segi packagingnya, dia juga nggak kalah dengan packaging dari produk-produk yang lagi hit sekarang. Jadi itu tadi review singkat aku mengenai 4 serum dari PPQ ini, kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan kulit kamu. Kalau kamu tertarik untuk membeli salah satu atau semua serum dari PPQ ini, kamu cek aja di link di video yang ada di bawah ini ya. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.